Kantor redaksi tabloid Indonesia Barokah hingga kini belum diketahui keberadaannya sebab alamat kantor yang tertera di halaman tabloid tersebut diduga fiktif. Ya, hal ini diketahui setelah sejumlah pihak melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan tidak menemukan keberadaan kantor redaksi tabloid yang belakangan tengah menjadi kontroversi ini. Sebagaimana tertera di halaman tabloid, alamat kantor redaksi tabloid Indonesia berkah diketahui ada di Jalan Haji Keren Kemi, Kampung Rawa, Bacang, Kelurahan Jatirahayu, Syamatan Pondok Melati, Bekasi, Jawa Barat. Namun faktanya nama jalan dari alamat itu tidak diketahui keberadaannya. Di Kampung Rawa, Bacang hanya ada nama jalan yang hampir mirip yakni Jalan Haji Kirin Kiman. Namun jalan ini hanya sebuah gang sempit menuju pemukiman padat penduduk. Salah seorang aparatur RT dan juga RW setempat, Sarsono, meyakini bahwa alamat itu merupakan alamat fiktif. Dan ia juga tidak mengenal nama-lama pengelola yang tertera di dalam box redaksi tabloid. Nah itu yang disebut Jalan Haji Kirin Kiman itu dulu wakapnya Pak Haji Kirin Kiman. Pak Haji Kirin punya bapak namanya Kiman. Jadi bisa dilanjutin Haji Kirin Kiman. Nanti kalau nama Jalan Kirin Kiman nggak ada Pak ya? Nggak ada. Kirin Kiman. Bapak sempat dengar ada ini nggak Pak? Ada percatakan atau ada tabloid apa gitu disini? Kalau disini nggak ada Pak. Saya yang tadi saya bilang, saya tinggal disini dari tahun 98 sampai saya dari sebelum jadi RT jadi bendara RT. Bendara RT baru ditarik ada pilihan RT jadi ini RT. Sampai dua periode berarti udah enam tahun jadi RT. Itu nggak ada. Warga kita itu ada usaha percetakan itu nggak. Terima kasih telah menonton.